Intro Hai Sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang gak santuy, santuin aja Sob Film ini berkisah tentang seorang mantan keamanan cyber negara Amerika yang sakit hati dengan negaranya sendiri Dia dipecat atas gagasan dan ide yang diberikannya untuk negara Dia pun memiliki dendam terhadap negara tersebut Sehingga memutuskan untuk menjadi teroris cyber yang berambisi untuk menghancurkan negaranya sendiri Dia juga dikenal sebagai hacker spesialis penghancur negara Dan berikut adalah kisahnya Diperlihatkan sejumlah hacker muda yang nampak tengah membuat kode khusus atas permintaan dari pihak tertentu yang dijalankan oleh Mylin sebagai operatornya Seperti sebuah kompetisi Dalam perintah tersebut juga disebutkan bahwa hacker yang berhasil menyelesaikan tugas itu maka ia akan mendapatkan imbalan hingga 50 ribu dolar Namun sayangnya bukanlah hadiah yang didapat Melainkan justru ledakan dasyat terjadi pada semua PC yang mereka gunakan Dan hal itu juga nampaknya akan dialami pula pada Varel Yang juga terlihat telah menyelesaikan tugasnya dengan baik Di waktu yang bersamaan kantor keamanan cyber FBI dibuat ricu Karena di tengah kesibukan mereka tiba-tiba saja semua komputer disana menjadi mati Meski kejadian itu tak berlangsung lama Namun Bowman merasa ada yang janggal Dan menduga kejadian barusan bukan merupakan kegagalan sistem Karena ada pihak di luar sana yang sedang meretas sistem mereka Ia pun dengan segera menyuruh semua bawahannya untuk mencari tahu penyebab dan siapa sosok di balik peristiwa yang baru saja mengacaukan kantornya itu Sementara itu di sebuah parkiran terlihat Lucy dan pacarnya tengah asik berciuman dari dalam mobilnya Namun sayangnya momen indah itu tak berlangsung lama Karena tiba-tiba muncul seorang pria bernama John yang merupakan ayah dari Lucy yang juga berprofesi sebagai seorang detektif senior di FBI Di sana terlihat bahwa hubungan antara ayah dan anak itu tidak harmonis Bahkan Lucy sempat mengatakan pada pacarnya bahwa ayahnya itu telah meninggal Tak hanya itu Lucy juga sempat melontarkan sebutan kasar untuk ayahnya sendiri Hingga kemudian ia pun memutuskan untuk meninggalkan ayah serta pacarnya di sana Tak lama kemudian Melalui panggilan radio di mobilnya John mendapat tugas baru untuk segera menjemput salah satu hacker bernama Varel Varel yang kini tengah berkirim pesan dengan seorang misterius Tidak menyadari Bahwa di komputernya telah ditanam sebuah peledak yang akan langsung aktif Ketika ia menekan tombol delete di keyboardnya Sama seperti hacker lainnya yang telah mengalami ledakan di awal film tadi Beruntungnya Tepat ketika Varel akan menekan tombol tersebut Saat itu juga terdengar ketukan pintu di rumahnya Dan nampaknya John telah sampai di sana Namun sosok misterius yang ternyata berlokasi tak jauh dari rumah Varel Kini memutuskan untuk melakukan rencana lainnya Dengan mengeksekusi Varel secara langsung Dengan menggunakan sepucuk senjata Sosok misterius itu mulai menembaki kamar Varel dari kejauhan Yang disusul dengan beberapa sosok misterius lainnya Yang juga memburu Varel hingga ke dalam rumahnya John yang merupakan seorang detektif senior Dan terbiasa dengan situasi seperti itu Dengan santuy Maksudnya dengan sigap Mengamankan Varel sembari melakukan beberapa perlawanan Dengan kemampuan yang dimilikinya Hingga pada akhirnya Sebuah action figure koleksi Varel pun terjatuh Tepat ke tombol delete Yang langsung memicu ledakan besar di rumah itu Tak berhenti sampai di situ Penjahat lainnya juga muncul Dan langsung mencekik John Ketika detektif senior itu tengah siap memacu mobilnya Termasuk dengan penjahat lainnya yang sempat terlempar Karena ditabrak mobil yang dikendarai John Dalam pelariannya John langsung menghubungi polisi terdekat Melalui radio di mobilnya Untuk melaporkan penembakan yang baru saja terjadi Sementara dua penjahat tadi Kini terlihat tengah menerima telepon dari Mailin Untuk mengabarkan kondisi mereka saat ini Mengetahui aksi mereka telah gagal Untuk membunuh hacker bernama Varel Wanita itu pun langsung memberitahukannya Pada atasannya Yang bernama Thomas Gabriel Dari sini terlihat Bahwa Varel merupakan pemimpin Dari sebuah organisasi kejahatan cyber profesional Dan dia memiliki markasnya sendiri Banyak pekerja profesional Yang berada di depan komputer Maupun di lapangan Serta didukung dengan berbagai peralatan lengkap lainnya Gabriel bahkan sempat memerintahkan Sebuah helikopter Untuk langsung melacak dan mengikuti Varel Saat itu juga Sementara tim lainnya Juga terlihat tengah meretas sistem Di kantor pusat kendali lalu lintas di Washington Yang membuat jalanan di kota tersebut Menjadi begitu kacau Hingga di sebuah persimpangan jalan Mobil John tiba-tiba pula Ditabrak oleh kendaraan lain Bersamaan dengan kecelakaan Yang terjadi di hampir Seluruh sudut jalanan Washington Karena aksi Gabriel Yang telah merusak sistem lalu lintas Di kota itu John yang mendapati Semua lampu lalu lintas di sekitarnya Menyalah hijau Dan banyak kendaraan yang kacau berantakan Kini menyadari Bahwa ia dan Varel tengah diintai oleh seseorang Dari kejauhan Alhasil detektif senior itu pun Kini memutuskan untuk membawa hacker itu Berjalan kaki menuju ke kantor FBI Tak hanya meretas sistem lalu lintas Dan CCTV di jalanan Kawanan Gabriel tampaknya juga telah Meretas jalur kereta Bahkan FBI juga mendapat laporan Tentang kerusakan sistem komputer Yang bernama Amtrak Saluran air Dan jaringan telekomunikasi setempat Seolah belum puas dengan aksinya tersebut Gabriel kini malah menyalakan sistem alarm Di gedung itu Yang membuat orang-orang di gedung pemerintahan Harus keluar dan mengevakuasi diri mereka Tak berhenti sampai disitu Gabriel kembali melancarkan serangan Yang disebut sebagai tahap kedua Ke Wall Street Dengan mengubah tampilan layar bursa saham disana Seolah-olah tengah jatuh Dan membuat suasana disana Menjadi sangat kacau Sementara John yang kini telah berhasil Membawa Farel ke markas FBI Kembali pula dikejutkan Dengan tayangan televisi setempat Yang nampaknya Telah diretas oleh Gabriel Tayangan itu Menampilkan video acak Yang berisi kecaman Terhadap sistem keamanan Amerika Yang dinilai Sangat tidak berguna Bahkan pihak Gabriel juga mengklaim Jika nasib Amerika sekarang berada Di tangan mereka Melihat tayangan tersebut Farel langsung mengetahui Bahwa yang sedang dilakukan oleh Sekelompok penjahat cyber itu Disebut sebagai Fire Cell Sebuah program yang ditujukan Untuk menyerang seluruh infrastruktur nasional Melalui tiga langkah sistematis Mulai dari tahap satu Dengan merusak sistem transportasi Tahap dua Mengacaukan sistem keuangan Dan sistem telekomunikasi Lalu tahap ketiga Mengacaukan semua sumber daya Di negara itu Seperti gas Air Listrik Hingga nuklir Jadi mereka berniat Untuk menghancurkan negara tersebut Dan menguasainya John yang merasa Penjelasan Farel seolah masuk akal Terlebih dengan Sekelompok penjahat cyber itu Yang telah mengincar Farel selama ini Ia pun mencoba menjelaskan Pentingnya peran Farel Dalam kasus yang dialami Amerika saat ini Kepada Bowman Alhasil atasannya itu pun Memutuskan untuk membawa hacker itu Ke markas FBI Yang ada di Homeland Dalam perjalanan itu Farel mulai mengungkap Apa yang sebenarnya terjadi Dimana ia dan beberapa hacker lainnya Telah ditipu oleh Organisasi pimpinan Gabriel Yang sempat mengaku Sebagai sebuah perusahaan Yang tengah melakukan pengembangan Terhadap algoritma sistem mereka Namun yang terjadi Justru sebaliknya Karena pekerjaan yang telah mereka selesaikan Justru dimanfaatkan sebagai jalan Untuk meretas sistem keamanan negara Bahkan hadiah yang dijanjikan Hanya omong kosong belaka Menyusul sejumlah ledakan Yang terjadi pada perangkat komputer hacker Seperti yang terjadi Di awal film tadi Tak lama kemudian Terdengar suara dari radio mobil Yang mulai memberikan arahan jalur Untuk mereka Namun Farel yang merasa tak asing Dengan suara tersebut Menyadari jika itu Merupakan suara Dari sosok wanita Yang selama ini Telah memberikan arahan padanya Saat mengerjakan sistem algoritma Yang diperintah kelompok tersebut John pun akhirnya Mengambil telepon radio di mobilnya Dan mulai berbicara langsung Dengan Gabriel Pimpinan organisasi kejahatan cyber itu Nampaknya juga telah mengetahui Profil dari John Dan dari sini juga terungkap Bahwa John telah bercerai dengan istrinya Yang bernama Holly Genero Gabriel juga sempat meretas tabungan John Dan mengosongkan saldo di rekening banknya Serta menyuruh John Untuk menembak mati Farel di sana Dengan memberi iming-iming Akan melunasi seluruh hutangnya Serta memberikan keselamatan pada anaknya Namun John yang tak mengubrisnya Langsung mendapat serangan dari helikopter Yang selama ini telah mengikuti mereka Hingga akhirnya Aksi kejar-kejaran pun terjadi pula Di bawah gempuran tembakan dari helikopter itu John dan Farel akhirnya Berlindung di jalan terowongan Namun sialnya Jalanan lalu lintas di sana Telah diretas oleh Gabriel Yang membuat kecelakaan beruntun Terjadi di sana Dan keadaan di sana Benar-benar sangat kacau John yang menyadari helikopter Telah menantinya di ujung terowongan Kini memutuskan Untuk menabrakan mobilnya Tepat ke arah helikopter tersebut Hingga helikopter itu pun Hancur seketika Dan John pun Kini selamat Setelah melompat keluar Dari mobilnya Dengan begitu epic Mendapat laporan Bahwa John telah berhasil kabur Bersama Farel Gabriel kembali melanjutkan aksinya Dengan tahap ketiga Dimana kali ini Ia tengah memerintahkan timnya Untuk masuk ke ruang server FBI Dengan tujuan Untuk mendapatkan Semua data penting Dari negara tersebut Tak hanya itu Gabriel juga meminta May Untuk menyamar Menjadi anggota FBI Dan menuju ke lokasi Yang telah ditentukan Komplotan Gabriel Juga kembali Meretas semua stasiun TV Dengan menampilkan Cuplikan video Gedung putih Yang tiba-tiba Hancur oleh ledakan dasyat Sontak saja Semua warga disana pun terkejut Termasuk Bowman Yang langsung berlari Menuju ke lokasi Gedung putih Untuk memastikan kondisinya Yang ternyata Hanya tampilan palsu Dalam cuplikan video saja Melihat semua aksi Yang telah dilancarkan Oleh kelompok teroris cyber itu Kini Farel mulai memprediksi Tindakan apa Yang akan penjar itu Lakukan berikutnya Farel berkata Kemungkinan besar Mereka akan melakukan Aksi secara langsung Ke semua sistem Yang ada di negara itu Tanpa bergerak Melalui dunia maya lagi Dengan berbekal HP John Farel menemukan Lokasi pembangkit listrik Yang diakininya Akan menjadi target Dari kelompok teroris cyber itu Gabriel berniat Untuk mematikan Sumber listrik Di negara tersebut Menyadari hal itu Farel dan John pun Bergegas menyusul mereka May dan rekannya Yang menyamar Sebagai FBI Telah lebih dulu Sampai digardu Pembangkit listrik Alhasil John dan Farel pun Langsung disambut Dengan kontak senjata Yang disertai Dengan perkelahian Di sana Tak butuh waktu lama Bagi John Untuk melumpuhkan Salah satu penjahat Hingga ia dan Farel Yang menuju Ke pusat kontrol Mendapati May Yang tengah melakukan Aksinya Dengan mematikan Suplai listrik Di beberapa titik Wilayah di Amerika May yang sempat Tak berkutik Ketika ditodong pistol Oleh John Justru melakukan Perlawanan Hingga memaksa John menggunakan Sebuah mobil Untuk menabrak Wanita tersebut Dan mengempaskannya Di lift Meski sempat Terjadi perkelahian Hingga melibatkan Farel Gabriel yang menyadari Bahwa May telah Tewas oleh John Kini memutuskan Untuk mengalirkan Semua gas Dari pipa Bawah tanah Untuk mengarah Ke lokasi John Dan Farel berada Dari sini juga terungkap Bahwa Farel merupakan Rekan lama Bowman Yang sempat menjadi Kepala programmer Bagian infrastruktur Keamanan di Amerika Dia dipecat Dari pekerjaannya Negara telah Membuang Gabriel Begitu saja Hanya karena Gabriel sempat Memperingatkan Pemerintah Terhadap lemanya Sistem keamanan Di negara tersebut Dan pada saat itu Pihak pemerintah Mengabaikan Gagasan Gabriel Gabriel pun sakit hati Dan membuat Kelompoknya sendiri Sejak saat itu Sementara itu John dan Farel Yang tengah mengamankan Sistem kelistrikan Melalui pusat kontrol Menyadari adanya Serangan dari gas Melalui pipa saluran Di sana Hingga kemudian Ledakan besar pun terjadi Yang menghancurkan Seluruh gedung tersebut Alhasil beberapa wilayah Kini tidak lagi Mendapatkan Suplai listrik Termasuk dengan Lucy Yang harus terkurung Dalam sebuah lift Karena matinya Listrik yang ada di sana John dan Farel Yang sempat Menyelamatkan diri Dari ledakan itu Kini terlihat Menggunakan helikopter Untuk menuju Ketempat seorang hacker Bernama Frederick Warlock Yang merupakan Teman dari Farel Dan diakini Akan menjadi Satu-satunya orang Yang bisa membantunya Dalam kasus Kali ini Dengan menggunakan Keahliannya Frederick dengan cepat Langsung menemukan Sebuah lokasi Di Woodland Yang diakininya Sebagai markas Gabriel dan Kelompoknya Sementara Gabriel yang Menyadari Adanya pihak Yang telah masuk Kedalam sistemnya Langsung Merintahkan Bawahannya Untuk menemukan Siapa sosok tersebut Dan ia Yang kini Mengetahui adanya John serta Farel di sana Langsung Mengancam Detektif senior itu Dengan memperlihatkan Kondisi Lucy Yang tengah terkurung Dalam lift Sementara Lucy Yang sempat ketakutan Karena lift yang macet Kini terlihat Tengah menghubungi polisi Untuk meminta Pertolongan Namun sialnya Justru Gabriel lah Yang mengangkat Telepon tersebut Pemimpin terori Cyber itu Bahkan menyuruh Anak buahnya Agar berpura-pura Menjadi agen FBI Untuk menyelamatkan Lucy Dari lift tersebut Mengetahui Nyawa putrinya Tengah terancam John dan Farel pun Langsung menuju Ke markas Gabriel Sementara itu Gabriel yang merasa Kesal dengan keadaannya Saat ini Malah menghabisi Sebagian besar Anak buahnya Yang dinilainya Tidak dibutuhkannya lagi Setibanya di markas Terori cyber itu John dan Farel Langsung masuk Melalui saluran ventilasi Kemudian Hacker pria itu pun Menyalakan sistem alarm Yang membuat FBI Kini mengetahui Lokasi keberadaan Gabriel dan Komplotannya Dari sini juga Terungkap Bahwa markas yang digunakan Gabriel saat ini Merupakan bangunan Milik NSA Yang telah dirancang Dan dibangun oleh Gabriel Semasa masih menjabat Sebagai kepala Programmer Satu demi satu Beberapa anak buah Gabriel Mulai ditumbangkan Oleh John Namun sialnya Farel yang telah berhasil Masuk ke ruang Server utama Mulai mengambil Ali sistem Di sana Namun justru Ketahuan Dan kini diserahkan Ke Gabriel Untuk menjadi Sandra Bersama Lucy Dari sini juga Kembali terungkap Bahwa semua Aksi Gabriel Dilatar belakangi Oleh dendamnya Terhadap Pihak pemerintah Amerika Tak lama kemudian Salah seorang Anak buah Gabriel Memberitahu Bahwa Pentagon Baru saja Mengerakkan jet tempurnya Untuk menuju Ke lokasi mereka Mengetahui markasnya Sudah tak aman lagi Gabriel kini Memutuskan Untuk kabur Dari sana Dengan menggunakan Sebuah truk Bersama dengan Lucy dan Farel Sedangkan John Yang sempat terlibat Perkelahian Dengan anak buah Gabriel Kini terlihat Telah berada Di sebuah truk Untuk menyusul Rombongan Gabriel Yang telah lebih dulu Kabur dari sana Di waktu yang sama Bowman terlihat Tengah dalam perjalanannya Bersama beberapa Anggota FBI Menggunakan helikopter Untuk menuju Ke Woodland John yang mengetahui Aksi Bowman Kini meminta Fredrick Untuk menghubungkannya Melalui saluran radio Untuk memberitahu Keberadaan Sasaran mereka Yang ternyata Telah kabur Namun sialnya Lagi-lagi Gabriel Mengetahui aksi John Hingga ia pun Meretas radio Di jet tempur Dan memerintahkan Agar sang pilot Menargetkan Truk yang sedang Dikendarai John Tak butuh waktu lama Jet tempur pun Langsung menemukan Truk yang dikendarai John Dan serangan Dikerahkan Hingga membuat Banyak dedakan Di sana Beruntungnya John masih tetap selamat Bahkan jet tempur Yang telah Memburunya Kini malah hancur Tertimpa Bongkahan Jalan layang Kembali ke Farel Ia yang sempat Mengambil alis sistem Dengan mengembalikan Seluruh uang Hasil retasan Gabriel Di markas Woodland Justru kini Disuruh Gabriel Untuk mengembalikan Semua uang Yang telah dikunci Gabriel bahkan Sampai menembak Kaki Farel Dan hanya Memberinya Satu menit saja Untuk segera Menyelesaikan Perintahnya Di saat itu juga Muncullah John Yang langsung Menodongkan pistolnya Tepat ke arah Gabriel Sialnya John yang hanya Mengandalkan Sisa-sisa tenaganya Justru tertembak Lebih dulu Dan membuatnya Kini malah disekap Oleh Gabriel Di bawah Todongan pistol John yang menyadari Posisi Gabriel Saat ini yang tepat Berada di belakang Tubuhnya Dengan sengaja Merelakan tembakan itu Menembus tubuhnya Yang langsung Mengarah ke bagian Vital di tubuh Gabriel Hingga membuat Gabriel Langsung tewas Seketika Sementara Farel yang sempat Tertembak kakinya Terlihat tengah Memberi perlawanan Kepada beberapa Kawanan penjahat Di sana Hingga dengan Begitu bangsatnya Pasukan FBI Pun tiba di lokasi Tersebut Dengan sangat-sangat Terlambat Dan film pun Berakhir Dengan begitu Santuy Nah jadi disini Ambisi Gabriel itu Hanya untuk Membalaskan dendamnya Kepada pemerintah Amerika Jadi dia dulu Adalah konsultan Program analisis Di pemerintahan Amerika Untuk bagian Infrastruktur Gagasan dan ide Yang diberi Gabriel Untuk menyempurnakan Smart City Dan sistem keamanan Di negara tersebut Hanya dipandang Sebelah mata Oleh pemerintah Hingga akhirnya Ia pun dicampakkan Begitu saja Dan pada akhirnya Sakit hati yang dirasa Gabriel Membuatnya sangat Berambisi Untuk membalas Negara tersebut Dengan meretas Semua sistem Yang ada di negara itu Baik itu Infrastruktur Keuangan Telekomunikasi Dan hal vital lainnya Terima kasih telah Menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa Pada video selanjutnya Coy banget gak tuh